halo halo ketemu lagi dengan saya terjemahin yuk ini ada subscriber baru jadi ada subscriber ada video jadi semakin banyak subscriber semakin semangat saya untuk menerjemahkan kita lanjut kita terjemahkan kelas 7 bahasa Inggris halaman 34 sudah selesai maka sekarang halaman 35 mengobservasi atau mengamati dan menanyakan pertanyaan kita akan membuat sebuah proyek atau tugas yang nama proyeknya adalah this is me ini saya ini akan kita lakukan kita akan bekerja dalam kelompok yang pertama dengan format yang telah diberikan kita akan mencatat orang-orang yang berada di lingkungan keluarga si penutur atau orang yang menyampaikan misalnya Sibadu nah siapa-siapa saja keluarga Sibadu tersebut Hai kita akan menuliskannya kemudian kita akan belajar kita akan belajar untuk mempresentasikannya atau menyampaikannya Hai tanpa membaca artinya seperti yang biasa kita menyampaikannya tanpa teks di depan kelas Hai jadi menyampaikannya Hai jadi menyampaikannya informasi itu Oh maksudnya gini kita saling menyampaikan informasi tersebut nah kita akan mengucapkan kata-kata dan tanda baca secara benar Hai Hai kita mengucapkan kata-kata tersebut secara keras jelas dan benar Hai jika ada masalah atau kita kesulitan menyebutkan bagaimana mengucapkannya Hai silahkan bertanya ketanya ke guru untuk mendapatkan jawabannya asosiasi Hai nah ini bentuk formatnya saya tinggal dimana sebutkan for world tempat tinggalnya asalnya dari mana nama ditulis disini Hai berapa ada ada titik-titik orang di keluarga saya nah sebutkan titik-titik ini anda sebutkan berapa orang Hai berapa orang misalnya berapa orang misalnya berempat nah mereka adalah nah mungkin my father kalau berempat ya my father my ibu saya bapak saya terus saudara apakah itu saudara yang besar atau kecil hal yang saya suka sangat saya sukai adalah nah sebutkan misalnya suka bermain atau gimana hobi nah sebutkan di sini hobinya apa-apa saja nah itu dulu untuk saat ini terima kasih kita lanjut ke bab tiga nanti di video berikutnya terima kasih sudah subscribe semakin banyak subscribe semakin semangat saya untuk menerjemahkan sampai jumpa